Halo selamat sore, saya Guntur Prihaji pemain PS Tira Persikabu Saya Osasaha pemain PS Tira Persikabu Kita mau mulai jawab pertanyaan? Ya kita akan memulai menjawab pertanyaan Dimulai dari saya Kamu siap? Siap Oke Mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa saja tapi jadi pemain inti? Jadi pemain inti Walaupun gajinya pas-pasan ya? Iya Kamu baca yang jelas? Eh kamu gak dengar udah pelanya Jika Kesehatan Bermain di luar negeri Tim apa yang ingin kamu bela? Juventus Jelas Jelas Oke lagi Oh Sas Ini sampai habis Siapa di tim ini yang paling sering diminta foto oleh fans? Maksudnya Siapa? Pemain di tim ini Siapa yang banyak diminta foto oleh fans? Echiro Bukan kamu? Bukan Kenapa bukan kamu? Terserah Hahaha Oke Siapa pemain Pemain Panutan di tim ini Dan kenapa? Panutan? Jelas Samping saya ini Senior Senior Kualitas Jelas Hahaha Siapa yang pertama kali Membelikanmu sepatu bola Tahun berapa? Hei Oke itu Sejarah ini sejarah Oke yang pertama pilih sebenarnya Kakak Kakak? Sekarang di Nigeria apa disini? Di Nigeria Oke Tahun berapa itu kira-kira? Tahun berapa itu yaitu tahun dua eh apa naik apa dua ribu dua 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 jika bisa menggulan menggulan waktu apa yang akan kamu lakukan mengulang waktu ya menggulan Hai ah bunuh saya kali ya hahaha mengulang waktu ya saya pengen dulu kan saya pernah ke Inggris Bapak saya nggak mau pulang ke sini siapa orang yang paling berjasa dalam karir sepak bola Osas sampai sekarang yang paling berjasa yang paling punya jasa buat aku ya jadi osas jadi seorang seperti ibu sekarang ibu ibu sekarang di Nigeria sampai di tukirnya tetap tapi belum berang sini aja lah oke siapa inspirasi sepak bola yang menjadi kamu sepak bola profesional saat ini siapa inspirasi inspirasi siapa inspirasi sepak bola yang menjadikan yang menjadikanmu ya sepak bola profesional saat ini inspirasi saya bisa bisa inspirasi saya coach RD karena satu daerah kan jadi waktu kecil sering nonton dia udah di tim-tim besar saya masih kecil posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saat ini dan kenapa selain striker kamu pengen main posisi apa ya selain itu ya selain itu kamu pengen main di posisi apa yang kedua apa second striker second striker kedua striker kedua striker kedua striker kedua striker ya udah aku ya oke siapa kapten pertama kamu di sepak bola profesional awas kapten pertama kapten pertama bukan kapten tentara loh Abdul Musawir Persiraja Banda Aceh kan saya dulu Aceh profesional pertama saya main di Banda Aceh di AKP nomor berapa eh nomor berapa nomor punggung favoritmu dan kenapa nomor favorit saya sebenarnya sepuluh sepuluh oke betulnya kamu ya kamu ya kamu datang telat aduh 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 udah aku 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 oke jika tidak menjadi eh sepak bola ya kira-kira kamu hari ini akan menjadi apa saya iya ga gak bilang titarah ya hahaha yang lain-lain mama saya pengen saya jadi dokter hahaha tapi gak kesampean tapi gak kesampean hahaha betul betul katanya kamu bukan mama kamu iya 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 mungkin mungkin kalo saya gak main boleh saya jadi dokter hahaha Siapa di tim ini yang makannya paling banyak? Kamu jawab untuk dirimu sendiri Dia makan paling banyak Ini tadi barusan sebelum mulai Saya sudah lapar Kamu bilang di tim ini paling makan banyak Siapa? Kamu kan? Ya Jojo, Jojo, aku Siapa akan berhenti Saya akan berhenti bermain bola ketika saya? Ketika saya Sudah tidak mampu lagi untuk berlari Terus Apa hal paling menegangkan ketika kamu bermain sepak bola? Paling apa? Paling menegangkan Kamu paling nervous Waktu pas main bola Waktu pas lagi Apa? Sporter banyak kah? Atau ditonton Wanita kah? Ya, maksudnya Ini satu yang saya paling tidak suka Ya, maksudnya kamu main bola Kamu nervous gitu Enggak pena sih Enggak pena Enggak pena Cuma Cuma kalau ditimpukin sporter aja Tegang ya Enggak Saya benar cuma satu Kalau lagi Fostrasi sama wasit aja sendiri Itu ya paling buat saya stress Cuma itu aja Kalau sporter Apa lagu terakhir Yang kamu dengar Hari ini Kamu orang-orang gak suka lagu Cendol Dawud Tamer Bojo Ayo nyanyi Ayo nyanyi Ayo nyanyi Jangan 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 bisa nyanyi Hobi apa yang kamu suka Selain sepak bola? Aku suka basket Basket? Iya Pantus kamu kayak Giannis Antetik kumpul rambutnya ya Jika sedang Awe Apakah kamu Tetarik Meci Mecicip Kulinan Kulinan khas Yang beredar Di kota Tersebut Ya Makanan Apa yang paling Kamu suka? Ya Jelas Hal wajib Itu kan Kalau kita Awe Pasti nyobain Oke Ya udah Karena Sebutkan Lima pemain Yang Di bus Selalu duduk Di kursi belakang Hai Yang di belakang Ya Siapa aja Kadang-kadang Rifat Ya Rifat Kamu gak pengen Siapa? Kadang-kadang Subaru Ya Karena kakinya Gak cukup ya Siapa lagi? Munadi Kadang-kadang Munadi Cuka itu Kadang-kadang Abdul Kadang-kadang Tidak Siapa? Terakhir udah ya? Udah Udah Jika dalam Situasi Aduh penanti Dan Kamu Dimita Menjadi Penendang Terakhir Penantu Apakah Kamu langsung Menjawab Siap Atau Ragu-ragu Siap Prajurit Prajurit Terus siap 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 Nanti habis Siap 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 dulu Siapa teman yang paling sering sebangku ketika perjalanan ke stadion Sebangku Sebangku Siap Siap Sini kita selalu acar-acar Aca-acar Gak pernah tetap Tetap Karena kita semua satu Ya Kamu lebih memiliki tim dekat dengan keluarga atau merantau jauh beda pulau Saya sih Ya kalau bisa dekat-dekat Karena saya dari SMA udah gak Udah jauh Kalian udah merantau Jadi ya Kalau ya suatu saat Di masa depan bisa Main dekat rumah Ya Alhamdulillah Siapa teman sekamarmu Ketika pertama kali Bermain bola di sepak bola profesional Kalau aku sempur juga Kamu gak tau Kau main dimana Bapak Pertama Dimana pertama Nigeria Kalau sempur juga Kamu gak tau Gak usah tanya itu Aku aja ya Apa ritual Atau kebiasaan Yang suka Kamu lakukan Sebelum bertanding Ya biasa sih Cuma paling telpon orang tua Waktu pas sampe stadion Telepon orang tua Udah itu aja Minta 2 hours tuh Sebutkan dua pemain di tim ini Yang jarang mandi Ada tuh Aku gak tau Aku gak tau Ada Ada Siapa Sebenernya saya gak tau Sejujur Saya gak tau Kalau siapa Kasih tip Rifat sama Kasim Jangan mandi Aku gak tau itu Apakah orang tuamu Setuju saat Kamu Memutuskan Untuk menjadi Besepa bola Pertamanya gak Karena Keluarga saya Keluarga Panahan Bapak Pelatih panahan Jadi semua keluarga kakak Semua panahan Jadi disuruhnya dulu Panahan dulu Tapi karena saya Hobinya bola ya Gue gak mau Gue maunya bola Akhirnya ya Ngalah juga orang tua Sekarang mulai Waktu pas SMP Mau masuk ke ragunan Akhirnya udah disitu Dari support Kau bola Ya udah Membuka Karena ibu takut Kamu terlalu Nakat dulu Momen apa Yang tidak bisa dilupakan Ketika menjadi Pemain sepak bola Momen apa Yang tidak bisa dilupakan Ya Momen ketika Juara Pasti itu hal Yang gak bisa dilupakan Karena prosesnya panjang Sebutkan Dua pemain Dua pemain Tim Kamu yang Sering Usil Ketika di dua Lapangan Main yang usil Parfait Parfait Walaupun dia gak bisa Bahasa Indonesia Tapi dia usil Kedua Cap Manahati Ya dia usil sekali kan Masih banyak Siapa pemain idolamu Ketika masih kecil Idola saya Dari kecil Louis Saha Louis Saha Saya kira Koca Pemain yang sangat kamu inginkan Bermain satu tim Dengan kamu Saya Ruradu ke Lohal aja lah Kejauhan Pengen banget Sebenernya dari dulu Pengen Ya karena Maksudnya beda generasi Kalau emang satu generasi Pengen sama Ansari Lubis Memang Tapi kamu dapet ya Tapi kasih ayah Nanti salam saya dulu Dia dapet Dia dapet Masih Deli Serdang dapet Kalau saya gak dapet Siapa pemain yang paling kamu inginkan untuk bertukar jersey Saya Ya Ruradu Ruradu Kalau bisa Tapi belum Jersey Pali Bekesan Yang pernah Kamu Kenakan Jersey Kamu gak bisa Bahasa Indonesia kan Jersey Pali Bekesan Yang pernah Kamu Nyenangkan Maksudnya Tim yang pernah saya Jesse Iya Jesse-nya Oke Jersi PSMS 2015 Waktu pas Kita juara Piala Kemerdekaan Masih Masih Pernahkah Kamu belum mandi Saat bermain di lapangan Seringat Enggak Kirain Posisi apa Yang kamu ingin Mainkan Selain posisi saat ini Dan kenapa Tapi ada ya Ya itu jawaban kamu tadi Pertanyaan saya Jadi sekarang kebalik kamu Saya pengen Ya Coba Bekiri Kenapa Enggak masalah Tiga stadion di Indonesia yang paling kamu sukai Saya Saya sudah bukan Satu 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 Apa Seperti banyak Saya Deta Butomo Bangkalang Madura Tapi cuma suka Rumputnya Padang Siapa pelatih sepak bola Pertama kamu Siapa pelatih sepak bola Pertama kamu Profesional Tunggu dulu Belum Oh kamu lambat sekali Siapa pelatih sepak bola Pertama kamu Apa Kemenangan T Kenangan Oke Apa Kenangan Terunikan Apa Apa Kenangan Terunik Kamu Terunik Terunik Dengan beliau Pelatih profesional saya Pertama Harry Kiswanto Pertama Harry Kiswanto Pengalaman Terunik Jadi Waktu pas Kita mau Uwe ke Bojonegoro 2012 Eh 2012 Saya kan Tadi Tidak berangkat Saya belum mandi Belum siap Belum siap Apa-apa Tiba-tiba Dipanggil Suruh berangkat Tanpa mandi Jadi Saya selesai berangkat Bagaimana Perasaan kamu Ketika Mencetak Gol Ke tim Asal Kelahiran Kamu Lahir Dimana Medan Aku Lahir Banyak Di kota Indonesia Kalau Apapun Cetak Dimanapun Pasti Senang Itu Wajib Seharusnya Sebutkan Gol Yang Pali Sulit Yang Penang Kamu Ciptakan Dan Mungkin Tekan Bisa Terulang 2016 ISCA Lawan Persipura Jayapura Mantap Kamu Tim Kaos Kaki Sedeker Apa Full Selutut Tidak Penang Full Selutut Sedeker Ya Itu Siapa Pemain Di Tim Ini Yang Suka Malas Untuk Mundu Ketika Tim Diserang Masalah Ini Masalah 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 Siapa Siapa Pemain Paling Lucu Di Tim Saat Ini Siapa Siapa Paling Lucu Siapa Si Itu Apa Namanya Anak Ambong Itu Rifat Kasim Kasim Paling Kasim Siapa Siapa Pemain Yang Tidak Pernah Bisa Kamu Kalahkan Selama Aku Main Bola Ya Sudah Berakam Kalian Tidak Ada Kelas Tapi Ini Lampu Udah Gelap Aku Masih Selama Lampu Lampu Sampai Tidak Lampu Lawan Tesulit Sepajang Karya Sepabola Karya Sepabola Lawan Lawan Tesulit Ini Pemain Atau Klub Pemain Pemain Bang Bang Hamka besok ketemu ya kan tapi nggak tahu main apa enggak dia kalau itu dulu hari ini besok kita bang besok kita yang menang ya di stadion manakah gol pernah terbaik gol terbaik yang pernah kamu cetak itu di di apa namanya Cigli no di edil sadang jadi sedang goyang kamu seoloran ya banyak gol-gol yang luar biasa disitu banyak sekali di PSDS di sadar ya tim pertama kamu itu ya nyanyik ya bagus ini saya nggak bisa nyanyi papa nggak ada urusan harus nyanyi nyanyikan chat jenis 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 supporter yang kamu tahu transportor Hai aduh aduh tapi saya ganti riliriknya jadi persikapu gapapa tenang aja aku mau kita enggak sudah aku bilang jangan melawan tira sekarang kamu merasakan akibatnya baiknya kamu diam di rumah saja nonton duduk yang manis nonton di layar kaca jika kamu adalah pelatih siapa pemain yang akan kamu pilih untuk bermain di posisimu sekarang saat ini ya jika siap pelatih siapa yang striker yang kamu kan sebentar lagi jadi pelatih kalau ya ya kalau saya pelatih saya akan pilih orang CPT dimas rajat dimas rajat besar kuat ya siapa artis TV Bride mu kenapa kamu mengidolakan dia artis artis iya aca aca sepertinya gak tau suka aja maksudnya ngeliat hati-hati pacar kamu nanti apa istri apa istri apa istri besok gak kasih papa ini terakhir siapa dua pemain paling ganteng di tim ini kita main tentara paling ganteng kamu oke ini apa guntu siapa lagi yang ganteng berikutnya kalau aku bilang aku hitam bukan kayak ganteng terus skid ya terima kasih papa terima kasih ya, makasih Dapatnya dari ngerisir nih buat bersama Mas Guntur, buat Mas Guntur saat muda pernah jadi pemain terbaik, naik, bagaimana perasaannya ketika itu? Perasaannya luar biasa, senang sekali, kayak nggak percaya, ya dari ratusan orang kita kepilih cuma satu dan mewakili Indonesia itu ya rasanya luar biasa. Enggak bisa dibayangin. Pertanyaan kedua buat Mas Guntur lagi, Mas Guntur terkenal dengan tendangan kaki kiri akurat, bagaimana cara melatihnya? Melatihnya ya mungkin ya setiap hari karena kita udah latihan setiap hari mungkin ya karena udah latihan itu jadi feeling bolanya udah dapet aja. Mungkin kalau mau harus rutin sih, harus rutin. Buat Pasas, Pasas H sepanjang bermain di Indonesia, sebutkan dua bek yang paling sulit dilewati. Dua bek yang paling sulit dilewati kalau saya dulunya, dulu atau sekarang ya? Dulu boleh? Dulu boleh? Ya, kalau dulu saya paling sulitnya lewati peti apa, eh, apa nanya, main di pesi Bandun dulu. Main di pesi dia juga stopper itu, orang kemerun. Oh, Abanda. Oh, Abanda. Abanda. Abanda Herman. Abanda Herman. Ya, dulu saya kesulitan lewat Abanda Herman. Terus sama Victor. Buat Pasas, Nuan Kokanu atau Obafemi Martins dan kenapa? Uang Kokanu. Uang Kokanu. Uang Kokanu itu, orangnya, walaupun enggak apa ya, enggak, dia enggak cepat. Tapi ada acinya kalau di lapangan. Ya, tekniknya semua ada. Tapi kalau Bafemi Martins ya oke juga. Tapi aku nantikan semua yang cepat. Jadi, ya. Buat Osas, sering di tackle sama back lawan, pernah emosi enggak? Ah, bena sih. Sering, sering, sering. Karena emosinya karena, seperti aku bilang tadi. Kalau wasitnya kalah-kana, taunya bena, habis pura-pura enggak. Bena. Seperti yang terakhir nih, buat Osas, siapa penyerang terbaik di Indonesia saat ini menurut kamu? Penyerang terbaik saat ini. Saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini. Masa ucap apa ya. Tak bicara main. Oh, Osas lah. Jangan, dia tanya. Oh, kiranya kamu jawab dirimu sendiri. Jangan, jangan. Di saat ini, ya saat ini yang bagus kamar ini. Sekarang enggak tahu lagi. Itu yang di Lamongan. Dia lagi on fire. Kita aku ya, jaga boleh, bohong-bohong aja. Alex? Alex, lagi on fire. Ya, ya itu. Saat ini, lagi on fire dia. Oke, segmen ketiga. Silahkan di... Basis yang sama. Siapa dulu, boleh? Kamu dulu. Saya dulu? Boleh. Basis 11. Versi saya. Keeper. Kurya Mega. Ya, alesannya ya. Ya, alesannya ya. Karena, punya postur yang, postur yang ideal. Terus, jago motong-motong bola udara. Ya, untuk saya, keeper terbaik di Indonesia masih bialah. Untuk empat pemain belakang. Di kiri ada... Haji Santoso. Bang Ham Kamzah. Ma'an Hati. Dengan Bang Ismet. Kenapa saya pilih Bang Ismet? Karena... Ya, kita semua tahu. Karena... Di usia yang udah gak muda lagi, tapi tetap masih bisa konsisten di sepak bola Indonesia. Punya umpan-umpan crossing. Salah satu yang terbaik juga di Indonesia. Untuk... Ma'an Hati. Kenapa saya pilih dia? Karena... Ya... Dia salah satu... Pemain multifungsi yang bisa bermain di beberapa posisi. Tapi... Terus Bang... Hamka. Kenapa? Karena... Dia pemain belakang yang... Cukup pintar. Cukup kuat bola udara. Untuk... Back kiri. Kucaji Santoso. Karena... Ya, kita semua tahu. Back kiri terbaik. Indonesia lah. Bisa dibilang salah satunya. Karena... Mempunyai... Cara menyerang sama bertahannya sama baiknya. Untuk tiga gelandang. Saya pilih... Coach Fahriusa ini. Karena... Ada kisahnya. Jadi waktu pas dulu... Saya masih kecil. Pernah sempat nonton siaran ulang di ANTV itu. Entah Liga keberapa itu. Jadi... Ngelihat dia main tenang. Bisa kontrol lapangan. Jadi ya... Saya pilih dia. Terus... Kedua... Pemain asing. Saya pilih... Paulus Sergio. Karena... Ya... Dari... Beberapa pemain asing yang pernah saya hadapi. Ya... Paulus Sergio bahkan... Yang sulit untuk dikawal. Karena dia... Cukup pintar. Terus... Satu lagi. Itu gelandang serang. Ua Ansari Lubis. Ya... Ini... Walaupun saya gak pernah main. Tapi... Walaupun cuma... Sekedar cuma latihan bareng. Tapi saya tahu kalau memang dia yang... Terbaik lah di posisinya. Untuk... Tiga striker. Di kiri. Saya pilih Mas Budi Sudarsono. Ya... Karena... Ya... Semua tahu lah. Tekuk-tekukannya... Maut lah ya kan. Terus di kanan... Ada... Kaka Eli. Kaka Eli Boy. Kita semua... Dia punya... Penetrasi. Dia punya crossing-crossing yang istimewa. Dan untuk... Stryker... Pemain depan. Stryker. Saya milih Mas Kurus. Mas Kurniawan. Ya... Kenapa saya pilih dia? Ya karena... Mas BP aja ngidolain dia. Jadi ya... Saya pilih dia. Untuk pelatih... Coach Rama Darmawan. Poin lagi. Poin lagi. Ya... Ya... Karena... Beliau sudah... Pengalaman. Sudah mempersembahkan... Beberapa medali untuk tim... Untuk Indonesia. Dan... Sudah mempersembahkan... Gular juara untuk beberapa tim yang dia... Pegang. Itu saya. Terima kasih. Jadi yang punya kamu ya. Enak sekali dengar itu ya. Ayo... Bapak kamu gantian. Udah kamu baca aja nih. Hahahaha... 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 Aduh... Ehm... 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 Oh ya udah. Aku mulai dari mana ya? Dari Osas lah depan. Jangan lah. Dari sini. Dari sini dulu. Hahahaha... Oke kita mulai dari Kipa. Dari Kipa... Ehm... Saya... Handri Tani ya. Ya aku udah... Aku sama dia udah pernah bersama. Dan sampai kemai timnas. Segera apa-apa pun kadang-kadang. Kita semua alami musibah. Handri Tani tetap yang bagus. Karena... Bisa motivasi pemain muda. Dan punya komunikasi... Special. Buat belakang. Ehm... Left foot back. Tak harus apa. Tayap kiri. Belakang. Aku pilih Abdul. Abdul les dahulu. Abdul itu... Aku suka dia. Karena... Orangnya gak... Tanpa menyerah. Orangnya... Apa... Fight or out. Beneran. Jadi dia gak mau orang lewati dia. Terus di center back. Aku ada... Victor Iqbu Nefu. Sama... Apa ya. Sama... Mama Abdul Rahman. Ini dua center back. Aku lihat. Mama pinta. Bisa kontrol bola. Victor pinta. Bisa kontrol bola. Jadi... Mantap. Di sayap. Ehm... Karena back. Itu ismek. Ismek. Ya. Pemai pinta. Hahaha. Aku gak ikut kamu. Kamu tau gak? Kamu tulis beja. Aku tulis beja. Jadi Agus. Jadi... Ismek. Jadi sudah. Aha. Siapa lagi. Kalau gelana betahan. Sayap. Ini aku. Ini. Ini. Berita tau. Cuma beca gitu aja. Hahaha. Kalau. Gelana betahan. Maha una-yih. Yaynik. Sampe. growers. Titulisbeih. Aypanas, watu pesulawi seordenwapas, cetera. vestulisräge. parameter. Jab rapidan waters. Tsurus27 canaan? Tay carry. A эte ken. Aku peli februari. Febri Febri Pemain aku lihat Itu pemain bagus Kerja keras Dan Selalu mau Apa Merikaya Berikaya yang Mantap Di Gelandang Serang Ini berapa ya Ya pas Tinggal ini Berarti tadi Ya di Gelandang Saya pilih Kunati Ya karena Kunati itu orangnya Mobile Aku pengen Ya juga satu saat juga bisa Main di belakang saya Seperti Gelandang Semua tahu Oranya pinta Da bagus Di sayapkiri Saya pilih Riku Ya Riku Sima juta Ana pendek Jadi Semua tahu lah Riku nya orangnya Gamao kala Dan Ya warapu kichi Tapi Gama rasa kichi Hati Ya Kichi Hati Yangga kichi Ya Didipan Saya pili Bamba Pamukas Kenapa pili Bamba Pamukas Deri Saya masuk Untuk negara ini Aku selalu main Bamba Pamukas Dan itu salah satu Semua favorit saya Sampai sekarang Jadi orangnya Selalu Mau siap Main siap Apapun selalu siap Dan orangnya Homeball Itu Di Dampis Bamba Pamukas Ada saya Kamu tahu namanya saya Kamu tahu namanya saya Kamu tahu namanya saya Alasannya saya pilih saya Saya pilih saya Oke saya pilih Usas Alasnya saya pilih Usas Dari Di Liga Negara ini Kita lihat Beberapa pemain Datang Pergi Datang Pergi Musim ini bagus Musim itu Tapi dari musim sampai musim Sehat Lalu gak pernah mati Karena kenapa Saya orangnya gak mau kalah Kalau kalah Kadang-kadang pulang rumah Gak bisa tidur Jadi harus berikan Cubalah yang terbaik saja Oke balik Penontonnya Ini sudah Pelatih 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 Tetap Ramadhan Mawan Bukan karena Seuanya Dia pelatih saya sekarang Kita semua tahu Negara ini Beberapa pemain Yang papa ini Sudah Bawa kemana-mana Berhasil Dan oke Tetap yang terbaik Semoga Udah Oke Udah Terima kasih Untuk Semua yang sudah nonton Live Liga 1 Match Sampai Jumpa Kembali Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa